Oke guys, welcome back to our channel Yiriko Mori Youtube Channel Dan Sebelum nonton, jangan lupa di subscribe Ya So guys, sekarang aku udah Kedatangan bintang tamu yang Itu merupakan Adek atau Sahabat aku dari udah lama Yang kita panggil Orang itu dengan sebutan ODIV ODIV itu adalah orang yang menderita HIP Tapi kalau ODA itu Panggilan untuk orang yang menderita AIDS Jadi aku ingin mengupas Sedikit Mungkin ini lebih ke Pembelajaran ya, untuk teman-teman yang di luar Apa sih itu HIP dan Maksudnya apa yang menyebabkan menjadi HIP gitu Kita langsung kenalan aja sama orangnya Ini dia Kita sebut ODIV Apa kabar Sebelumnya makasih banyak Aku udah mau Hadir Buat kami disini Untuk Mungkin Memberikan edukasi Untuk teman-teman Yang ada Ususnya Tim-tim aku disini Dan Apa kerabat-kerabat Atau sahabat-sahabat kita di luar ya baby Jadi gimana nih Kamu Boleh kamu ceritain Kegiatan-kegiatan kamu saat ini Apa ya Sebenarnya Saya Intinya Saya juga bingung Saya dari Harusnya dari mana Awalnya Karena Ini kan temanya Tentang Satu sayang ODIV Mungkin ini Lebih ke gaya hidup saya Yang tidak baik ya Mungkin Tetapi Ini kan sudah takdir Jadi saya tidak bisa merubah itu Iya betul Karena saya pun Sebelumnya Tidak paham Apa itu Virus tersebut Dan akhirnya saya paham Dan saya Merasa itu seperti penyakit biasa Seperti demam biasa Sudah ada obatnya Ya udah biasa saja Akan sembuh mungkin ya Padahal Dari Ininya sendiri Penyakit Atau virus HIV itu Tidak dapat disembuhkan Betul sekali Memang Tidak belum ada obatnya Dimanapun Di belahan dunia Manapun Tidak ada obatnya Tetapi Ada salah satu ARV Namanya ARV itu Antireptiviral itu Artinya Menekan jumlah virus kita Jadi kalau misalnya Kita rutin Meminum itu Jadi Si virus tersebut Tidur Jadi tidak bertambah Undetect Yes Dan dia tidak akan menjadi AIDS Oke Iya Bisa kamu jelasin Nggak HIV dan AIDS itu Apa sih yang membedakan Beganya dari mereka Oke Kalau HIV itu adalah virus Virusnya AIDS itu penyakitnya Gitu Jadi HIV itu Ibaratnya virusnya Misalnya gini loh Seumpamanya Kita ini Kayak ibarat kita ini Makan Jadi si Piringnya itu HIV Nasinya itu AIDS-nya Jadi kalau misalnya Kita masih HIV Belum tentu Kita jadi AIDS Tetapi kalau sudah AIDS Itu memang sudah Masih HIV Jadi gini HIV itu adalah Virus Nama virus Bukan penyakitnya Iya bukan nama penyakit Virus HIV ini Yang apa Akan menyebabkan Sebuah penyakit Yang disebut AIDS Kalau tidak diobati Dengan ARV tersebut Iya Jadi ada obatnya Untuk Menekan jumlah virus Untuk Untetect Namanya Menekan jumlah virusnya Tersebut Supaya Dia tidak Menjadi sebuah penyakit Gitu Iya Tidak Menyebar kemana-mana Karena banyak sekali Saya disini kan Mengwakili teman-teman saya Yang dia tidak sadar Bahwa dia Sudah melakukan Hubungan berisiko Sepacang Seperti Itu contohnya Berhubungan Oke dikatakan LGBT Itu sangat-sangat Stigmanya Sangat keras sekali Yang seperti itu Yang kedua Jalan suntik Bergantian narkoba Itu karena Darah Dengan darah Itu Terus Dan ibu yang menyusui Tetapi ibunya Tidak sadar Bahwa Dia HIV Tetapi Kalau ibunya sadar Dan ibunya Rutin minum ARV Tidak akan tertular Ke anaknya Oh gitu ya Kalau ada minum abad tersebut Tapi kalau Untuk melakukan Hubungan Misalkan Apa namanya Laki-laki sama perempuan Yang satu Terkena HIV Tapi dia minum obat Terus HIV-nya sudah Virusnya Undetect Mereka melakukan Hubungan seksual Misalkan si perempuan Yang punya virus Yang laki-laki Ternyata enggak Negatif Terus mereka berhubungan Bisa tertular enggak Tidak Karena Si perempuan itu Sudah minum Sudah undetect Dan sudah Tidak terdeteksi Virusnya Oh gitu Jadi ibaratnya Sudah seperti normal Seperti orang-orang Yang tidak punya HIV Karena dia virusnya Sudah undetect Tapi kalau Misalkan Obatnya Tidak diminum Itu akan Kembali Enggak? Oh akan lebih genas Dan obatnya Ke lini 2, lini 3, lini 4 Dan di Indonesia tersebut Yang aku tahu Hanya ada LRV Lini 1, lini 2 Dan lini 3 itu Di luar negeri Dan itu sangat Maha sekali Tidak di harganya Oke Oke Tidaknya resisten Kalau misalnya Obat lini 1 Kita sudah resisten Sudah tidak mempan Kita ke lini 2 Dan ke lini 2 Sudah tidak mempan Kita ke lini 3 Dan kalau sudah ke lini 3 Ya sudah Kita harus benar-benar Keluar negeri Nyari Dan itu uang Modalnya Satu-sat Karena di Indonesia Sudah gratis Oh Untuk Apa pengobatan Iya Nah Banyak juga teman-teman Nih Kang Teman-teman juga Banyak juga Yang Pengen tahu Kalau misalnya Kayak COVID kan Maksudnya Dari negara Membiayai Kita pengen tahu Untuk AIDS sendiri Gimana sih Maksudnya gini loh Yang dialami H, IV, dan AIDS Maksudnya selama Begitu menderita Tahu Mungkin dari ceknya Atau agak apa Terus obat-obatnya Penanganan dari pemerintah Tersendiri Untuk penderita H, IV, dan AIDS Itu gimana Gitu loh Iya Semuanya Ditangani Ditangani semua pemerintah Oh gitu Bergratis Gratis Kalau boleh tahu Tahu Kang Begitu Lu periksa Terus positif Apakah kita hanya cukup ke rumah sakit Atau kita mungkin lapor ke RT Bahwa Gini-gini Terus Kayak ini loh Apa Isilahnya Yang lainnya Itu bukan Sama dengan Tes Seperti gula darah Dan lain-lain Itu beda Alatnya Udah beda banget Dan itu Tesnya itu Tiga kali Berturut Selama setelah Tiga bulan Tiga bulan Tiga bulan Tiga bulan Itu yang kedua Meski negatif Coba lagi Yang ketiga Sampai yang ke Sebilan bulan Itu Kalau dia negatif Itu dia benar-benar Tidak ada Virus Tapi ada Teman saya Pertama Dia negatif Kedua negatif Ketiga dia positif Itu kenapa ya Karena ada Masa jendelanya Masa jendelanya Itu adalah Yang aku tahu Lima bulan Lima bulan Baru Virus Baru Masa jendelanya Baru Masa jendelanya Itu dia Tiga Tiga Kali Step Itu Periksa Itu karena Dia dengan Lifestyle Yang masih Seperti itu Oh Masa Seperti itu Bisa jadi Bisa jadi Yang Yang sudah Sebelum Ya Betul Makanya Kita harus Tiga kali Dan itu Sembilan bulan Tiga Bulan Kejarahnya Sendiri Gimana Itu berbeda Setiap Immunitas Manusia Sendiri Oh Tergantung Immun Ya Ada yang Mafia Ada yang Gatal 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 Deman Kecapean Terus Nafsu Makan Hilang Kurus Maksudnya Kita Berat Badannya Turun Terus Batuk Batuk Itu Udah Pasti Terus Apa Saya Dulu Juga Tidak Berpikiran Kesitu Karena Jujur Saya Sebenarnya Jarak Yang namanya Berhubungan Berhubungan Mungkin Pas saya Berhubungan Itu Saya Bersama Orang Yang Tidak Sadar Bahwa Dia Itu Ternyata HIP Tapi Tendri Obati I Saya Tidak Menyalahkan Diri Saya Tidak Menyalahkan Diri Mereka Ini Adalah Takdir Saya Dan Kehidupan Saya Jadi Saya Terima Itu Dan Apa Namanya Perasaan Kamu Saat Kamu Tahu Kamu Odif Kamu Positif HIV Itu Gimana Karena Awalnya Itu Saya Saya Mau Coba Dari Awalnya Dulu Saya Itu Di Fondis Itu Agustus 2019 Jadi Satu Tahun Jadi 2017 2017 Itu Kayaknya Saya Sudah Merasa Gejalanya Oke 2017 Terus Gimana Gatel Sering Diare Itu Diare Banget Diare Enggak Sembuh Sembuh Karena Diare Aku Itu Biasanya Waktu Aku Kecil Ya Kita Minum Obat Warung Sudah Langsung Sembuh Atau Rumah Sakit Yang Harganya Murah Sembuh Tapi Ini Enggak Sembuh Sembuh Tapi Aku Belum Cerga Itu Tapi Selan Disitu 6 Bulan Sembuh Diare Balik Lagi Ada Penyakit Lagi Datang Lagi Gatel Gatel Kayak Gitu Terus Sering Capek Caper Banget Gak Gata Gap 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 Itu Terus Siang Itu Saya Masih Belum Berfikiran HIV Terus Yang Saya Berfikiran HIV Itu Pas Saya Batuk Hampir 8 Bulan Gak Sembuh Batuk Saya Oh Ya Terus Disitu Teman Saya Menyalang Karena Saya Disini Kan Pertama Dengan Semua Kaum Ya Dari Yang LGBT Sampai Yang Tidak LGBT Saya Udah Disarankan Lebih Baik Kamu PCT Saja Akhirnya Pas PCT Itu Saya Positif Tetapi Sebelum Saya Dinyatakan Positif Saya Di Counseling Dulu Maksudnya Dikasih Tahu Blah 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 Jadi Saya Masih Tenang Gak Sedih Pas Tau Anda Positif Saya Biasa Aja Pas Sudah Pulang Rumah Baru Saya Nangis Gitu Saya Hampir Dua Bulan Itu Kaya Orang Ibaratnya Depresi Jadi Hilang Harapan Karena Mimpi Saya Banyak Sekali Lagi muder Juga Iya Betul Aku Tahu Kamu Udah Dari 2015 Dari Kamu Mau Terjun Ke Dunia Entertainment Dari Kamu Masih Normal Dari Kamu Masih Segar Kamu Lebih Putih Kamu Lebih Gemuk Terus Kamu Ekspresif Orangnya Kamu Ceria Terus Kamu Gak Pernah Ngeluh Kamu Gak Gak Pernah Marah Aku Sedih Iya Aku Yang Dulu Aku Marah Marah Gak Pernah Gak Pernah Aku Sedih Aku Tahu Apa Aku Sedih Sebenernya Gini Maksudnya Aku Juga Malu Sama Diri Aku Sendiri Gitu Maksudnya Sebenernya Aku Gak Mau Buka Disini Tapi Karena Aku Ingin Memberi Pelajaran Kepada Kalian Semua Bahwa Hefe Jangan Dijauhi Tapi Jauhilah Penyakitnya Jangan Orangnya Jadi Lifestyle Kali Terus Dirubah Terus Kamu Waktu Kamu Tahu Kamu Positif Kamu Langsung Ngasih Tahu Orang Tua Kamu Iya Orang Tua Aku Gak Kaget Karena Udah Gak Tabu Lagi Keluarga Aku Dulu Kakak Aku Juga Maaf Ya Kalo Aku Buka Aik Disini Kakak Aku Cewek Dulu Kayak Tahun 95 2006 Mereka Itu Ibaratnya Lifestyle Nya Juga Sama Cewek Cowok Seperti Itu Ada Yang Kerja Di Dunia Malam Sampai Keluar Negeri Suka Maksudnya Kayak Gitu Gitu Lah Nankoba Itu Apalagi Banyak Keluarga Aku Jadi Mereka Men-support Aku Mungkin Di hatinya Ibu Aku Keluarga Aku Tante Tante Aku Kakak Aku Sedih Ngeliat Ada Lagi Penelus Kita Yang Sakit Seperti Ini Cuma Waktu Dulu Itu Tabu Sekali Jadi HIV Itu Tabu Dan Obat Yang Mahal Sekali Susah Didapatkan Kalau Nggak Sajutaan Sekali Dulu Sekarang Udah Gratis Jadi Menurut Menurut Saya Sih Saya Udah Ngerasa Saya Normal Biasa Aja Perbedaan Saya Dengan Kalian Yang Normal Itu Adalah Saya Minum ARP Aja Kalau Kalian Tidak Itu Aja Untuk Bertahan Hidup Itu Dengan Obat Ibaratnya Itu Vitamin Kehidupan Saya Kalau Misalnya Saya Tidak Minum Obat Itu Ya Sudah Saya Resisten Obat Terus Kali Dua Jadi Jangan Coba Coba Terat Jamnya Harus Sama Misalnya Kita Sudah Konsisten Sama Dokter Aku Jam 10 Malam Minum Oke Seumur Hidup Jam 10 Malam Gak Boleh Lebih Tapi Kalau Kelupaan Namanya Manusia Pasti Ada Lupa Tapi Jangan Terus Terus Tapi Itu Memang Sudah Harus Seumur Hidup Maksud Gini Kita Untuk Menjabat Level Selanjutnya Aku Fikir Ya Maksudnya Ntar Apa Kalau Mungkin Kira-kira Setahun Atau Misalnya 9 Bulan Bagus Coba Berhenti Bisa Semur Hidup Semur Hidup Gak Boleh Diberhenti Malah Ganas Makanya Berarti Semur Hidup Itu Kita Bener-bener Berkonsumsi Bener-bener Harus Fix Maksudnya Tidak 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 Bisa Lali ke Tahap 2 Ke Lini 2 Iya Lini 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 4 Lini Lini 4 Itu Tidak Beli ke Luar negeri Thailand Kalau India Iya, oh Tera atau India Terus yang aku mau tau B Aku tau kalian Zaman dulunya dari muda-muda sekali Kalian dekat Aku pengen tau Atau pernah pacaran dengan perempuankah Kalian pernah bergaul bareng Jalan ke sana kemarin Gimana sih Kalau dulu Kalau dulu Adek ini Aku nganggilnya adek ya Aku tau Pas dekat-dekat Mau mengarah ke situ sih memang Tapi itu masih belum Dia masih berhubungan dengan Wanita dan aku tau Dia Tante-tante Iya Malah justru dia senang sama tante Yang berumur ya Iya Terus Pacar-pacarnya pun mantan-mantannya juga Sering cerita ya Dia mantan aku ini, ini, ini Itu gitu kan Tapi di kemudian Namanya kita, khususnya memang kita ngomong di dunia entertain ya Aku juga bisa menganggap bahwa Kamu seperti itu karena pergaulan Iya Iya Bukan karena dari lahir Ini akibatnya dari pergaulan Kita ngomong ke dunia entertain Dunia entertain tuh memang banyak banget Banyak sekali kita menemukan Orang-orang yang LGBT Yang maksudnya mungkin tidak LGBT Tapi laki-laki yang ke cewek-cewek Itu kan ada singkatannya Lesbian LGBT Lesbian Gay Biseksual Sama Transgender Itu ada jenisnya Iya Ya paham Kalo di dunia entertain kan Maksudnya kita ngomong kembali ke laki-lakinya tuh banyak sekali kan Kita gak mau nafik Aku gak tau kalo di lingkungan kamu kan musik Kalo aku kan bener-bener di dunia syuting Kamu tau sendiri kan Ya Itu banyak banget Mau kita nyari dari Ada yang Produser sendiri Ada yang dari Apa namanya Manager Itu banyak banget Manager yang kayak gitu Sama Apa namanya Sutradara juga Ada yang seperti itu juga Cuma emang agak jarang nih Kalo sutradara Dan Pemain A-A Ektor-ektornya sendiri pun juga banyak yang seperti itu Tapi kembali lagi Ini bukan masalah dia LGBT atau enggaknya Yang namanya free sex Iya Gonta ganti pasangan Iya gonta ganti pasangan Laki-laki dan perempuan itu Free sex Itu juga Sudah beresiko Kita rasa seksual juga beresiko banget Yang normal intinya perempuan sama laki-laki Kalo dia berganti-ganti Sama Beresiko Iya Jadi gak harus LGBT gitu Cuma Stigmanya jangan hanya LGBT Iya Cuma mungkin memang di Indonesia sendiri yang aku lihat itu Itu banyak banget dari LGBT tersebut Iya itu stigma yang sangat harus dihilangkan Iya Karena gini Apa namanya Jangan disitu dulu ya maksudnya Aku mau ceritain Oke Adek Odis ini dari dulu-dulunya Udah mengarah ke arah LGBT itu ya Udah aku liatin Aku udah mulai ada kecurigaan Aku sempet tanya Dek Aku suka sama laki-laki Ngomong aja Aku Sampai aja sama aku Terbuka aja gitu kan Aku udah bisa kebaca Ngebaca kok Kayak gitu ya kalo gak salahnya Iya 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 sih kak Ini 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 Terus kita kan selalu Di mobil barengan terus kan Kemana-mana berdua terus gitu kan Terus Dan aku selalu mengingatkan bahwa Ya Aku sih gak bisa Nyetop Jangan-jangan gitu Enggak gitu ya Tapi itu kan pilihan hidupnya dia Gue nyerahin Ya gapapa sih lo bebas sih kalo mau Memilih hidup seperti itu Tapi yang terpenting Gue ngingetin satu hal sama lo Safety ya Keep using condom Yes Mau dengan siapapun Keep using condom Jadi tetep Mau itu Nanti perempuan laki-laki gitu kan Lo tetep harus pakai itu Apalagi laki-laki Karena laki-laki itu Pasti hubungannya kan dia masuk dari anus Yes Anus itu adalah Tempat pembuangan kotoran Mau perempuan, mau laki-laki Jangan pernah sekali-kali untuk Seperti itu ke anus Karena anus itu tempat kotoran Keluarannya kotoran Dan dia tidak ada cairan untuk membersihkan Tidak ada saringannya ibaratnya Iya Kalo vagina Maaf aku agak Aku harus terus terang Ini kan bahasa-bahasa ini ya Ini edukasi Kalo vagina tersendiri itu ada Ada cairan yang membersihkan gitu loh Makanya kalo dibilang Besah gitu kan Basah terus-terusan itu karena Ya itu Dia membersihkan gitu Ada cairan yang membersihkan Vagina tersebut Nah kalo Kalo kayak Anus Itu gak ada Jadi misalkan Berhubungan Terus dibangin disitu gitu kan Ya udah Dia pun Itu tidak dibersihin gitu loh Gak ada cairan yang membersihkan anusnya Makanya Banyak terjadi tuh Dari LGBT ya karena Kotor gitu loh Iya Iya kan Jadi Apa ya Itu yang aku lakukan Sebagai kakaknya Dari dulu Untuk selalu ngingetin dia Cuma kan Pas kebelakangan ini Kita udah lost Bukan lost contact Tapi udah jauh-jauhan ya Iya Karena Aku udah Gimana ya Pertama aku udah Gimana ya Ngerasa diri aku tuh harus jauh gitu Aku takut dijauhi gitu Kayak gitu-gitu kak Stigma gitu Tapi aku Disemangati sama keluarga aku Sama teman-teman aku yang seperti ini Dan yang tidak seperti itu Bahwa kamu sebenarnya masih bisa Seperti orang yang lain Hanya perbedaannya kamu minum ARV dan lain-lain Tidak Itu saja Dan kamu tuh tidak menularkan Karena kamu sudah Konsumsi obat Iya Kalau Mas Riko boleh tahu Ya Hmm Awal mulanya Tertarik sama pria Gimana sih Teman aku juga banyak yang sakit ya Anak-anak Kalau Kalau kita ngobrol Eh lu Gimana sih Wah Jadi Bayangan gua Tahu Yang dibayangin Ehm Kaum kalian tuh Seperti apa Dari SMA Dari SMA Sebenarnya aku udah hyperseks Jadi Seksnya aku tuh bener-bener hyper banget Tapi gak ke laki-laki ya Aku perempuan Jadi aku tuh Playboy ibaratnya Playboy banyak Gitu Berapa pertama kali berhubungan SMA Oke Dengan perempuan Oke Terus Disitu Aku masih laki-laki Tapi aku Disukai sama kayak Semacam waria Atau Oh iya Maaf ya Bencong kayak gitu Iya Dan aku dibayarin Di Pokoknya selalu dibayarin Dikasih tempat tinggal Dan lain-lain Aku ngerasa Oh Bahwa Saya enak ternyata gak pernah cabun Saya seperti ini Di situ Di situ Awal mulanya itu ya Ya tapi saya jadi cowoknya dulu ya Maksudnya bukan jadi lap Kan ada Maaf ya ada top Ada bot Iya 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 Itu dijelasin dong top.bot itu apa Top itu adalah eh Lakil Laki-lakinya Ya bot itu perempuan Iya Aku dulu dari mulai Normal Top Saya udah jajahin Semuanya Oke Eh Aku ini akang Kalau kamu kan Ini ya Maksudnya Di keluarga Sudah Open Karena memang Sudah ada yang pernah Yang kakakmu Terus Keluarga Support Menerima, walaupun pasti sedih Sakit, terus juga Yang lain-lain menerima Nah ini, pengen dong Kasih ke Karena ini sensitif Mungkin sampai hari ini banyak yang Diam Banyak yang gak berani Apalagi ke dokter Buat tes Mereka lapor ke teman dekatnya Atau ke ibu bapaknya Gak berani Tolong Mas ceritakan dengan detail Kalau lo harus Begini, begini, begini Lo cek ini, dari situ lo harus Kesini Buat dapat pengabatan gratis Karena kita gak semuanya Mampu Aku pengen Menceritakan Gue nih Begitu gue merasa begini, gini Gue ke rumah sakit Gak usah nyebutin ide ya Gue ke rumah sakit Gue cek ini Dari situ Untuk mencapai pengabatan gratis Gue kesini Yang dibayar dengan pemerintah Dan terus Maksudnya Apa penagungannya Seperti apakah Semua Check up-nya Rumah sakit Ditanggung sama pemerintah Conselingnya juga Karena juga Maksudnya Tetap pasti ada berbayar Apakah hanya obatnya saja Yang perlu Apa yang disampaikan nanti Jadi gini Kalau misalnya kita ngerasa Kita berisiko Baik itu berhubungan Sering kota ganti pasangan Jarum sutik bergantian Yang kayak gitu-gitu Kita Jangan Jangan kayak ngerasa Ah kan cuma sekali Aku kan cuma dua kali Jangan Karena kita gak tahu Teman kita Pasangan kita itu Bersih atau kotor Gitu Dia kan sehat loh Dia kan sehat Kita gak bisa melihat dari visi Betul 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 Ada yang Non menjala juga ya Iya Kita harus bener-bener Harus cek Dan ceknya itu Kita bisa Kalau mau gratis Banget semuanya Itu kita pakai BPJS Tapi kalau gak pakai BPJS Itu hanya Puskesmas Biasanya itu Hanya sekitar 15.000 Sampai 20.000 Admitrasinya saja Hanya gratis Untuk cek Iya Semuanya Tapi kalau untuk obat itu Ada dan tidak ada BPJS Tetap gratis gak? Gratis Karena udah ada programnya Dari pemerintah Nah Kang Kamu udah tahu Apa begitu Lu ke Puskesmas Atau ke rumah sakit Otomatis kan Data lu ada semua Oh reka medis Iya reka medis Terus juga data alamat Lu juga ada semua Apakah ini tetap Dijadikan Suatu rahasia Oleh Si Puskesmas Karena gini Apakah lu Bisa sih gini Dengan BPJS Lu bisa ke Puskesmas Jauh Kan gak mungkin Karena dia lokasi Berdasarkan lokasi Jadi kan lu kan bisa ketahuan Nah rahasia lu Disimpan gak sih Sama si Puskesmas itu Nah kalau BPJS Prosesnya seperti apa Kalau sendiri itu Seperti apa Biar teman-teman tahu sih Nih kalau Lu pakai BPJS Kayak gini 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 Kalau enggak Lu biasa sendiri Kayak gini Gini Oh maksudnya Kalau misalnya kita Gratis Disebarin gitu Iya Kalau enggak gratis Kita disimpan Di rahasia Semuanya Semua Semua rumah sakit Semua Puskesmas Itu malah Sudah disumpah Jadi tidak boleh Memberitahu siapapun Kecuali kita yang Mengizinkan Oke Gitu Jadi rekan medis kita itu Disimpan Jangan sampai orang tahu Gitu Terserah Jadi udah Kembalikan kepada kita sendiri Mau dibicarakan kepada siapa Yang kita percaya Untuk jadi Konselor kita Gitu Maksudnya untuk Bilingan kita Kalau lulus sendiri Pakai BPJS Apa Enggak Administrasi aja Itu pun Enggak sampai ratusan Dan itu Berarti enggak Enggak mahal Karena maksudnya Cek Sekarang aja Cek sumbong aja Panas dingin aja Paling enggak 500-600 Sama obat Jadi kita Jangan pernah Takut Dan jangan Pernah Karena itu Murah sepak Administrasi Bahwa ya Jangan pernah takut Tes aja Kalau kita memang berisiko Tapi kalau kita Tidak melakukan Yang hubungannya berisiko Tapi kalau kita Cek-cek aja Kita kan juga Mau tahu pacar kita Gini Orang yang sudah Yang tidak berisiko Dan berisiko itu Ditentukan dari apanya Kamu bisa jelasin Bahwa yang enggak Risiko itu Seperti ini Yang berisiko itu Orang yang Kayak apa Yang sering Bontak-ganti pasangan Baik itu LGBT Maupun normal Atau bontak-ganti Seksual Kalau tidak Yang sering Bontak-ganti jarum suntik Kayak nakoba Tato ya Tato bisa jadi Cara kemularannya Dari situ Tapi gak bontak-ganti pun Juga Sekali aja Melakukan hubungan seksual Itu sudah berisiko Karena apa Tidak tahu kan Satu sama lain Mereka berhubungannya Sedulunya itu seperti apa Iya Masih laku seperti itu Kita gak tahu pasal kita itu bersetok Kalau untuk Laki-laki yang belum pernah melakukan Itu tidak berisiko Kalau yang perempuan Tidak pernah melakukan Itu juga Tidak berisiko Seperti itu kan Tapi kan Dari penularannya sendiri Yang kita ngomong gitu kan Dari cara apa aja Dia menular Virusnya Menular itu dari cara kita Yaitu hubungan seksual Dengan si penderita Tetapi si penderita itu Tidak mengobati Tidak sadar diri Kalau dia itu HIP Jadi dibiarkan Tetapi Misalnya saya Saya ini sudah diobati Saya berhubungan seksual Dengan pacar saya Pacar saya tidak akan tertular Karena saya sudah Under table Udah normal Seperti orang normal biasa Terus Kan ada dari jarum Terus kan aku pernah Belajar juga Waktu itu Dari darah Misalkan Ada si Odif gitu kan Dia berdarah Kita berkontak Dengan darahnya Tapi kalau Kalau tidak terbuka Lukanya tidak Misalnya Darah saya Kena darah Kaka Tapi kaka Tidak ada luka yang terbuka Oh Kulit 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 Gitu loh Tapi kalau kita Terbuka Untuk memungkinkan Darah itu masuk Ke darah kita Gitu kan Tidak juga Karena kan Udah diobati Kecuali aku tidak diobati Bukan Sekarang kan kamu Under table Tapi masih Under table Masih belum Tau Kalau dia itu HIP Oh itu bakal Ketularan Ketularan dengan cara Seperti itu juga Karena ada luka yang terbuka Biasanya kita ciuman Malt Ciuman Itu kalau Kita sama-sama Apa sih Gigit gitu Gigit terus Sampai berdarah Sampai berdarah Itu Itu ketularan Ketularan Tapi kalau enggak Gigit itu enggak Enggak Yang penting Jangan ada darah Masuk Nah berarti ini Apa Stigma Di masyarakat Kang Ya kan Bahwa Lewat Air liur Enggak Berarti tidak Tidak Air liur Tidak 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 Terus Terus Tempat makan yang sama Atau sendok yang sama Tidak juga Misalnya gini Nah Misalnya gini Nah Lo ngopi bareng gue Misalnya gue Tau Ngambil Kang bagi ya Set gue bidung juga Tidak tertular Sama sekali Tapi logikanya gini Kalau misalkan memang Secara penularan itu Semudah itu Kayak Corona yang terjadi sekarang Kan katanya mudah banget Tertular Bayangkan Kalau Cara penularan Semudah itu Berapa banyak Kita yang akan Menderita Karena apa Karena kita makan di restoran Makan di warung Terus kita ada di Di bus Desek-desekan Dengan keringat Betul Terus Kayak Kita makan di restoran Kan kita gak tahu Bersiap apa enggak Ya kan Itu bisa berbahaya Ya makanya Untungnya Dari HIV sendiri itu Cara penularannya Tidak semudah itu Buat temen-temen juga di rumah Yang belum paham juga Kita tidak perlu Harus menjauhi Penderita Oda Atau Odif Karena Gak segampang itu kok Malah justru mereka itu Jangan Dikucilkan Tapi Dekati Beri semangat Kita kasih semangat Kita support mereka Mereka untuk terus Kelangsungan hidupnya Bertahan hidup Gitu kan Seperti itu sih Jadi gini Kalau misalnya kita udah tahu HIP Kalau kita tidak diobat Itu jadi AIDS AIDS itu Udah sangat luar biasa Iya AIDS itu gimana kok AIDS itu Ibaratnya semua Penyakit ada semua di kita Jadi ibaratnya Kita paru-paru Kena Kanker kita Kena Kanker Kita Gampang Mudah Sakit Gitu Jadi Kita perlu aja Udah Ibaratnya Udah parah banget Dan gak bisa diobati Itu namanya AIDS Jadi kalau kita masih HIP Dan kita diobati Gak bakal jadi AIDS Sekarang sendiri Kalau lu Merasakan badan lu Maksudnya Apakah Turun terus Apakah stabil aja Karena Karena rambah naik lagi Setahun ini Jadi karena saya sudah Melakukan Pengobatan tersebut Dan saya juga Pernah sakit-sakit Selama satu tahun ini Udah gak pernah lagi capek Diarnya Gata-gata Dan lain-lain Udah gak ada Jadi nolaknya biasa Makanya Degi ya Obatnya harus Benar-benar Rutin Makanya waktu itu kan Kita ketemu Aku udah waktunya Minum obat Ini-ini-itu kan Dan itu harus Tepat waktu banget Aku mau ngomong nih Dengan kamu pas tau Positif Peran ada rasa penyesalan Untuk lifestyle kamu Tersendiri Gak dalam hidup kamu Itu aku Depresi banget Aku kesel Sama diri aku sendiri Aku bahkan Pengen bunuh diri Pernah Pernah aku gak mau hidup Aku pernah yang namanya Pokoknya Ibaratnya aku gak mau punya mimpi Aku mau pergi Jauh-jauh di dunia ini Kalau aku udah keinginan Ternyata banyak banget Teman-teman aku Yang support aku Orang tua aku Bilang Aku gak akan Kenapa-napa Kalau kamu rutin Kamu gak akan Kenapa-napa Kalau kamu rutin Jadi Terus-terus Berjalannya waktu Akhirnya saya Semangat kembali Dan saya bisa Berkarya kembali Oh gitu Apa namanya Tapi dari Segi pekerjaan kamu sendiri Kamu ngerasa ini gak Dengan kamu Oh di Kamu masuk Mencari kerja itu susah gak? Ya asal kita Jangan ngomong aja Karena kan Stigmanya masih keras Di Masih Iya Di masyarakat Masih keras Karena kita belum tahu Semuanya Tapi kalau dari Perusahaan tersendiri Tuh gak ada Harus tes-tes Kayak gitu gak? Tidak Dari pekerjaan kamu sebelumnya Juga gak? Enggak Tapi mungkin Kalau BUMN BUMD Atau swasta Ini pasti ada tesnya Karena dia Itu ada tes daerah Biasanya Ketahuannya itu Tapi Kelaknya Tapi kalau itu Kan beda alatnya Biasanya Dari pemerintah sendiri Ada gak? Maksudnya kayak bawa Aturan bahwa Jangan Kayak dalam hal pekerjaan Untuk kayak Tidak Gak harus kok Tidak menerima Penderita HIV Gitu kan Karena kan Kamu sendiri Tadi gak ada PCT Di perusahaan Kalau kita mau masuk kerja Atau Itu saran dari pemerintah Atau gimana? Maksudnya memang Ada rulesnya Udah seperti itu Gimana ya Jadi memang Dari dulu-dulu Juga tidak ada sih Maksudnya Meskipun Aturan Aturan seperti itu Tidak ada Kecuali narkoba Tapi ini sih Kembali lagi Kebijakan perusahaan Tersebut Aku pernah 6 bulan Di BUMN Dan waktu itu Memang benar-benar Dilucuti sih Sampai Biji-biji Periksa belakang Jadi Presa lubang anus Dan lain-lain Jadi Oh oke ya Di tempat lain Gak ada Jadi ada satu mobil Masuk kantor Segede-gede Kita masuk Itu kita di Pegang-pegang Semua Tapi kita mikir Oh dari mana Mereka lihat Dia tahu Kalau si laki-laki ini Player Sering main Jadi memang Dia tahu Tanpa Lihat Tidak ada Penyakitnya Atau Tidak ada Normal Tapi dia tahu Itu dia Sampai Kita diteliti Habis Jadi ya Memang kayak Gimana Tapi ya Itu buat kebaikan Semua Buat kebaikan Semua Dan satu lagi Virus dan bakteri Itu beda Ada IMS Namanya Itu bakteri Jatuhnya Kita pernah Mena IMS Itu Kayak semacam Kutil Klamin Gonorrhe Itu jatuhnya Ke IMS Atau bakteri Itu masih bisa Disembuhkan Tetapi Kalau udah ke Virus Itu Susah Virus apapun Apapun Yang namanya Virus Tingkatannya Sudah Tidak bisa Disembuhkan Harus Hanya bisa Ditekatkan Tapi kalau bakteri Bisa disembuhkan Bakteri bisa Sembuhkan Penyakit Kelamin Itu masih bisa Itu IMS Namanya Kayak kutil Kelamin Gonorrhe Kencing Nana Itu masih bakteri Makanya Pakai kondom Selingkungan Saya Geng saya Itu banyak Yang meninggal Dunia Dan Aku tahu Mereka Itu adalah AIDS Saya Tidak Tidak Ngomong Karena Kenapa Mereka Tidak Tidak Mau Periksa Mereka Itu merasa Dirinya Oh Gue Gak Pernah Ngakukan Gini 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 Ternyata Gue Tau Lu Gitu Makanya Gue Udah Bilang Dari Dulu Lu Harus Ngecek Ayo Bareng Gue Blah Blah Ternyata Banyak Yang Berbukuran Karena AIDS Tersebut Aku Ada Temen Yang Tidak 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 Tetapi Ini Adalah Sebuah Takdir Yang Harus Kita Jalani Karena Dulu Harus Terus Berjalan Betul Setuju Jadi Yaudah Kita Harus Cek Dan Penularannya Pun Enggak Semudah Sekarang Yang Lagi COVID Itu Kan Mudah Sekali Iliur Malah Lebih Terlihat Lebih Gampang COVID Itu Tidak Mudah Bukan Suatu Hal Yang Najis Bahkan saya punya pacar sekarang dia negatif dan dia masih nerima aku apa adanya Wah luar biasa ya bro luar biasa ya Ya iya maksudnya aku lebih selamat lagi gitu Karena dia negatif, dia juga udah paham dan dia masih nerima aku apa adanya Jadi kalau ini bukan hanya LGBT maksudnya Kita laki-laki pun yang sering atau baru pernah juga yang melakukan khususnya sering ya yang beresiko tinggi Kalau ada gejala apalagi bisa ibu rumah tangga pun Memgejala? Iya nggak seperti tadi yang si Akang ceritakan apa-apa nggak ada salahnya periksa ini Iya Nggak ada salahnya periksa Karena ada cerita juga kan yang tidak bergejala tiba-tiba Iya Dua minggu langsung mati eh oh maaf meninggal gitu dan kurus sekali dan tidak ditolong itu udah age masuknya Dan kalau age nggak bisa di film muka lagi Nah itu kalau age ya Kak Iya Itu tuh di punya badan rrrrrr Iya jadi virus itu udah kayak nyerbu gitu Makan semua ya? Makan semua organ ya? Organ semua Penyakit datang semua Emah kita jadi akut Pusing kita jadi berlebihan banyak Pokoknya Ibaratnya Kita udah pernah lihat dong Pernah lihat misalnya kurusnya kurus banget Itu tuh yang udah masih tahap age Itu udah Udah amit amit lah ya Kalau sampai seperti itu Makanya Alhamdulillah aku masih tahap HIV belum Belum age Ya 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 Apa namanya Ya itu kan tadi Ini kan pengalaman mau ibu rumah tangga Kalau sudah ngerasa tidak Ada suatu hal yang mengganjal Ya Seperti ada cerita yang kita pernah nonton Ya Ya Buat ibu rumah tangga juga ya Ternyata Dianya tidak kena penapa tapi dia tertular dari suaminya Suaminya pun tidak jajan tapi pernah berhubungan dan dia punya pacar di luar Pernah berhubungan dengan wanita lain Akhirnya dia membawa Ke istrinya Sampai juga ke anaknya Karena Ada Sebelum beberapa tahun terakhir Punya anak bayi Dan istrinya gak tau bahwa Suaminya ya kenapa-napa Terus si istrinya juga hamil gitu loh kan Terus Sampai punya anak Anaknya ya Positif juga Itu aku nontonnya gila Itu merinding banget sih Sadis Maksudnya Aduh ibu rumah tangga Karena mereka semua gak paham dan gak kesadar Gak diobati lagi Iya Tapi kalau udah diobati Kita jangan takut Contoh seperti saya Saya masih bisa untuk menikah Masih punya anak untuk negatif Masih bisa Masih bisa Dari kamu sendiri Ada keinginan untuk seperti itu gak? Untuk memperbaiki hidup kamu Bahwa kamu sebenarnya Life must go on Yes Kamu harus punya keturunan Kalau kita ngomongin hidup Itu udah pasti dengan Siapa yang akan melanjutkan hidup kita? Kalau aku tuh begitu Kalau ditanya seperti itu Saya masih Maaf ya Disini saya harus terbuka Saya masih Kasian Bukan kasian Kan gak Gak akan menular Saya itu masih Takut sama stigma keluarganya Dari istri saya nanti Karena kan Istri saya mungkin bisa nerima Tapi kalau keluarga istri saya sudah bisa nerima Akhirnya saya dikucilkan Dan berlalu-lalu kesebar Akhirnya saya jadi Depresi kembali Jadi saya sudah nikmati dengan diri saya sendiri Ya udah Sekarang pun saya Masih LGBT Tapi saya masih Masih pakai Pasi safety gitu Gitu sih Itu Masih seperti itu Karena saya gak mau Ini saya ngomong disini gak mau Stigma Itu LGBT Karena LGBT juga gak Gak harus gitu Semuanya gak mampu Pastikan Iya tapi kan Yang lebih beresiko itu adalah LGBT Yang aku udah jelasin tadi kan Bahwa LGBT ya Salahnya Jalannya aja udah salah gitu loh Iya betul sekali Dari agama Hukum dan lainnya Iya Tapi kalau dari aku sendiri ini sebagai Kakak kamu Yes Berharap sih Untuk kayak Ya mengharapkan semua Susah Karena kayak sebab kita makan Atau ngopi Kita udah kecanduan Iya tau Karena gini Di lingkungan Odif sendiri pun Kan ada Apa Grup-grupnya tuh Iya Aku pernah menemukan sebuah cerita Yang Dia sesama Odif Dia menikah Lepas kandem ketika Dia undetect Dan akhirnya Si perempuan hamil Ya Pas lahir Anaknya pun juga Apa Enggak akan HIP Karena undetect Gitu kan Iya Intinya harus rutin minum ARV tersebut Jangan pernah lepas dari ARV Iya Karena banyak tuh Aku menemukan kelompok Yang anti ARV Aku benci sekali Dengan orang-orang yang anti ARV gitu Dia udah tau HIP Tapi dia mau minum ARV Itu akan membunuh dia secara perlahan Iya Jadi gini lo Kang Menurut Aku Kalau sekarang Lo Kang masih LGBT Maksudnya dengan pukulan seperti ini Adakah niat mau merubah Maksudnya adakah niat mau meninggalkan Bahkan Yang semacam itu Terus bener-bener Memang Gini Eh Kayak aku Gitu ya Kita ngomongin 20 tahun Ini fakta 20 tahun lebih Gue merokok Merit tertentu Yes Gue Ngembalikin gampang aja Gitu Tanya dia Harganya gak mau masuk akal Sebentar lagi 50 ribu Kalau gue merokok sehari dua bungkus Sebulan berapa Bagi gue gak masuk akal Nambah Banyak enggak Failure enggak Nambah Enak enggak Bungkusnya gitu-gitu aja bagi gue Ini gak masuk akal Gue stop Wah udah Dua hari gue stop Sampai hari ini Gue ganti merek biasa aja Jadi temen-temen gue Lu ganti Lu ganti Gue gak ada malu Gak ada gini sih gak ada apa Bodoh amat Gitu juga kalau Misalnya gue niat Mau berhenti ngopi Lu sempet berhenti Nihat dia Wah berhenti Dua minggu doang sakitnya Palah tuh kayak dicidotin Api-apai bin obat Wuh di palah itu sakit Luar biasa Tapi Nah makanya gini Eh Ya gue sebagai abang lu juga Kang Maksudnya Yang gue tonton itu Sama dia Gue juga pengen Lu kayak gitu Maksudnya Lu udah Undetect Si perempuan udah Undetect Ya udah sih Syukur-syukur bisa berkeluarga Untuk memperoleh kesalahan di masa lalu Maksudnya Itu loh maksudnya Ya aku sebenernya pengen kayak gitu Emang udah mau pakai gitu Iya Dan aku juga punya pacar cewek Dan dia kerja di Kesehatan Iya Maksudnya Dan dia negatif Dan dia masih maku Dan itu aku bersyukur Tetapi untuk nafsu Itu masih belum bisa Itu yang Itu yang harus diperbaiki Iya Tapi kalau kayak gitu Dari 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 Kamunya sendiri Diri kamu sendiri Sebenernya mau untuk memperbaiki Yes Cuma Apa Sakit Kamu punya dua sakit saat ini HIV LGBT Dan LGBT Itu sakit Biseksual Iya Biseks Yes Biseks itu bisa cewek cowok Jadi Sebenernya itu Itu perlu terapi sih Gitu loh Harus perlu Memang dukungan Lingkungan kamu yang harus dirubah Sebenernya Ya Abi Ini kalau aku ya Maksudnya ya Dalam kondisi seperti ini Apalagi kena pukulan seperti ini Kalau kita hanya bicara nafsu Kang Gak ada habisnya Iya betul sih Memang orang tua saya bilang begitu Sampai kapanpun Lu bakal nafsunya sama yang kokor-kokor ganteng-ganteng That's Temen-temen gue seperti itu Eh Kalau gue bercanda nih Lu gak cowok gimana sih Aduh Gunisnya Bununya Wah kakak-kakar Iya Tapi gini Apakah ini gak jadi suatu pukulan buat lu Kang Gitu loh Gue ngomong sebagai kakak lu nih Maksudnya Gue udah nonton Sebelum kita mulai ini Gue udah nonton dan gue udah riset Bisa gak sih akan kayak gini ya Nantinya bakal ketemu Odif Perempuan Atau kutub perempuan yang bisa terima diri dengan Odif Punya anak Gue tau sih Laki-laki ini juga pastinya juga Lu Kayak lu kan gitu loh Tapi dia Dengan pukul seperti ini Stop Dan dia Gue tau lah Maksudnya Pasti Bangunnya aja beda Lagi dicoba sih Lagi dicoba Sekarang lagi dicoba Karena pacar saya ini Yang cewek ini Itu selalu men-support saya Dia tau saya LGBT Tapi alhamdulillahnya Dia Men-support saya Karena mungkin Saya udah hampir Yang hampir Sekitar 4 tahun saya pacaran sama dia Sampai sekarang Dan dia Tau Saya di-entertain kayak gimana Saya gayanya kayak gimana Dari Maksudnya Dari awal saya normal sampai sekarang Dia tau Saya pun cerita Pertama bukan kayak buset Tapi kok pacaran saya tersebut Yang kerja di kesehatan Dan dia malah Mendukung saya Jadi tidak Alhamdulillahnya tidak Tidak putus Tidak meninggalkan saya Malah Ya udah Kamu harus berubah lah Blah-blah-blah Dan saya bersyukur dari itu Seribu satu lah Orang seperti itu Wah bener Iya Karena aku tidak fokus dengan itu Hanya berteman Hubungan spesial itu kan Tidak selalu untuk kayak Pacaran Suami istri Gitu kan Tapi kan Tau Dan gak selalu ujungnya make love Gitu kan Maksudnya gini Apalagi Perbedaannya Maksudnya Lu Tadi mengklaim diri lu Buah Bisex Jauh dong Lebih gampang Karena lu bisa ke perempuan Bisa ke laki-laki Dibanding Kalau lu sama sekali Iya Kayak temen aku Ada yang gak bisa semuanya Wah itu berat 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 namanya gay Iya Itu berat sekali Luar biasa Kalau bisex Apalagi lu duduknya pernah Mungkin masuk ke perempuan Lebih gampang Dan lebih bisa Sebenarnya next content Buat temen-temen yang setuju Untuk kayak mendukung Men-support Kita bilang apa Akang 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 Ladif ini Untuk menjadi berubah lebih baik Untuk Dia bener-bener berubah semuanya Untuk dari lifestyle-nya Untuk kembali ke normal gitu kan Kalau kalian support Boleh komen di bawahnya Untuk next content Mungkin Biar bisa Bisa menghadirkan Dia lagi Udah bersama Pasangannya Atau Jadi komennya Dua aku Serum nih Iya Kita ngomongin juga Bi ya Seberapa lama Terus dari tim Ada mau nanya gak Bi? Ada mau nanya gak dari tim? Aku mau tanya Iya Kalau Orang terkena HIV Iya Itu bisa gak sih donor daerah? Gak bisa Walaupun udah minum Ada tabel Antitech kan? Gak bisa Sebenernya Bisa Tapi kan stigbanya Stigba dari rumah sakit tersebut Gak boleh Halus yang Non HIV Gitu Tapi Kalau untuk mendonorakan Sepertinya gak Karena udah Kalau antitech ya kan? Kalau masih HIV Itu wah Itu sangat Itu sekali Bahaya sekali Gitu Tapi Tapi apa namanya Kalau dalam donor daerah sendiri Berarti di cek dulu ya kan? Untuk Donorin ke orang Dia HIV Atau enggak Iya nanti ketahuan Entah itu dia Malaria Kena malaria Atau apa Nanti dihubungi ke kontak pribadi kita sendiri Misalnya Maaf ya kamu Kena ini Jadi kita Face to face Sama si dokter tersebut Jadi gak disebarin ke semua orang Gitu Jadi Jangan takut Jangan takut Jangan takut Gitu Terus adunya lagi gak? Wih Ayang Beri hal jangka waktu Ketika kena itu Virus AIDS Itu HIV Iya virus HIV itu Penyakit HIV Jangka waktunya Sampai dia meninggal itu Ada Dokter bisa Erangi Prediksi Oh enggak, gini, maksudnya virusnya itu berkembang jadi virus HIP itu enggak semudah, enggak sehari, dua hari, seminggu, dua minggu, tapi lima tahun baru kekelihatan kita HIP atau tiga tahun atau dua tahun. HIP? Jadi ada masa jendela, terus masa jendela itu kayak semacam sekitar satu tahun kalau enggak salah, atau lima bulan itu masa jendela. Jadi kayak baru masuk virusnya, tapi dia belum ke-detect sama si rumah sakit balut HIV gitu, jadi kayak masih enggak ada gejala, pas beceng enggak ada, tapi kalau udah lima tahun, sepuluh tahun ke sana baru, lima belas tahun dia jadi AIDS kalau enggak diobati terus. Pokoknya enggak segampang, enggak semudah itu dia langsung, misalkan kena HIP hari ini, besok kalau cuma HIP enggak, dia harus lima tahun, sepuluh tahun biasanya. Untuk prediksi umur, si umur berdekatan? Enggak, enggak seperti kanker ya, kalau kanker kan diprediksi kan, kalau ini enggak, kalau kita minum obat terus. Ini jadi stigmanya gini loh, maksudnya pembelajarannya gini, kalau kita minum obat terus, yaudah kita akan seperti olah normal, seperti biasanya aja perbedaannya. Kalau yang ODIV itu, atau ODA itu minum obat terus, yang rutin, kalau yang lain itu, enggak, itu perbedaannya doang. Udah, di situ perbedaannya. Persamaan ini sama semua, sehat, enggak bakal sakit lagi, enggak bakal menularkan lagi, meskipun kita berhubung-hubung. Cuma, kenapa harus pakai kandam? Karena untuk ini aja sih, apa, takut ada bakteri atau kita kan IMS meskipun enggak HIV pun tetap kena bakteri. Karena kan, iya kan, bukannya seperti dia takut menulak, enggak, sebenarnya enggak akan, misalnya, kamu diponis untuk kesanannya hanya hidup sampai 20 tahun gitu kan, maksudnya, atau 30 tahun, enggak, itu tidak. Di mana kita rutin minum obat aja dan hidup sehat. Tapi kalau ODA sendiri, untuk HIV, AIDS? Sebenarnya masih bisa diobati, cuman kalau udah yang parah banget, itu sulit, karena dia udah, jatuhnya, udah sungguh penyakit dateng parah. Kalau misalnya AIDS tapi belum parah, itu masih bisa diobatin, enggak? Kalau dan kita tuh ngomong AIDS-nya nih. Itu hanya, emm, takdir, apa ya, namanya, keberuntungan saja. Oh, keberuntungan, jadi ada yang bisa prediksi gitu, dokter pun juga enggak bisa. Maka ada yang pas kurus banget gitu, yang sampai jadi gemuklah, tapi ada yang udah, apa, AIDS, terus, ya udah, besok cuman tinggal gitu. Ya kan, berarti kalau udah AIDS, berarti udah 100% fix. Dia itu sesah gitu kan, dipahaya banget. Hanya keajaiban yang bisa sebuahin dia. Ya, tapi kalau HIV masih bisa. Kita ngomong faktanya gitu kan. Kalau, kayak, tadi kan, apa, 5 tahun itu baru virus masuk tuh, pasti tidak ke-detect. Misalkan, ada orang berhubungan, dia masuk nih virusnya hari ini, gitu kan. Sebelum 5 tahun itu, polonya dia hidupnya sehat atau apa, itu bisa, kan nggak tahu kan kalau di HIV jatuhnya, virus masuk gitu kan. Itu bisa nggak sih untuk ditanggulangi gitu langsung, wah dia hidupnya udah sehat atau segala macem, kayak gitu. Ya, dia harus, kalau dia udah ngerasa, kan aku bilang, kalau dia ngerasa berisiko, harus tes PC. Masalahnya kan, ketahuannya itu nggak secepat itu, kata kamu, dengan tes aja tidak secepat itu, gitu loh. Iya, nanti ketanya di matang ke depan kan, maksudnya, karena ada masa jendela, masa apa, kita pun nggak ngerti. Karena kita ada step by step, kalau langsung misalnya kita berhubungan, misalnya, berhubungan hari ini, minggu depan kita udah dites, kok kamu HIV? Tapi nggak, virusnya nggak segampang, karena dia, apa ya, kata dokter pun, dan apa sih, virus kayak gini tuh emang paling pintar, cerdas. Dia itu, apa sih, ngumpet di sal darah merah yang bener-bener, sal darah putih kita, pokoknya yang susah dijangkau sama obat-obatan. Makanya hanya untuk ditidurkan aja, jadi untuk obat ARV itu hanya untuk membentengi saja. Iya, membentengi saja, tapi virus itu tetap ada ya. Virus itu tetap ada, gitu. Iya, iya, iya. Kalau misalnya, maaf, kalau TBC kan 6 bulan, pengobatan, rutin, TBC-nya udah, nggak ada TBC lagi. Kalau HIV, seumur hidup kamu tetap HIV, tapi kalau kamu putus obat, dan kamu tidak mau minum obat tersebut, kamu perlahan membunuh diri kamu sendiri. Bila dia masuk ke tahap AIDS. Jadi, menurut saya, orang HIV itu belum tentu AIDS, tapi kalau udah AIDS, dia sudah tentu HIV. Iya, karena virusnya kan. Iya. Memang, maksudnya, yang di hati memang sampai hari ini, ilmuwan di dunia ya, belum menemukan ini sih. Belum menemukan obatnya, baru bisa menidurkan, mencegah, memperpanjang masa aja, maksudnya tetap suatu obat itu perlu tes. Terus, perangkaiannya panjang, justru, maksudnya kayak banyak juga obat juga yang belum bisa menjangkau penyakit lain ya. Kayak mungkin bisa kayak lepra kali ya, atau mungkin kayak epilepsi, sampai hari ini kan belum bisa disanggungkan. Sebenarnya darah tinggi juga, guna darah harus minum obat seumur hidup, sama. Cuma perbedaan sama HIV, kalau mereka itu tidak waktu jamnya minumnya tersambahin, kalau jam berapa aja. Nah, kalau HIV harus seluruh, jangan sejam sepuluh malam, yaudah kalau jam sepuluh malam minum sampai seumur hidup kalau gitu. Kalau misalnya penyakit yang lain kayak darah tinggi kan memang harus minum obat seumur hidup juga, karena belum ada obatnya, kanker pun sama. Nah, tapi dia tidak terpaku sama waktu. Itu perbedaan. Ada yang mengandain nggak tim? Wah banyak sekali. Silahkan Mas Billy. Mau nanya nih, Kak. Masalah obat tuh. Obatnya dikonsumsinya tiap hari apa gimana? Terus kalau habis itu kan gratis ya? Iya. Bisa kita ambil ambil aja pada jatahnya gitu. Oh, jadi seminggu sebelum habis nggak apa-apa? Jadi asal jangan, malah kalau kita habis banget kita 2 minit sama dokternya malah. Iya. Nggak boleh sampai habis, malah kita ibaratnya, lo udah tahu HIVnya lo harus terus minum obat, malah kita disupport. Disiplin ya. Disiplin, kok nggak bahaya malah. Lo nggak sembuh kan? Iya. Orgulan yang lain gitu. Intinya harus ada seminggu lagi, mau habis nggak apa-apa. Ambil, nggak harus. Jangan sampai anis banget deh gitu. Karena kita harus terus buatnya, makan harus terus. Ya kita nggak apa aja, kita makan makannya setiap hari gitu. Karena kita ada... Kalau saya sih, dulunya pertamanya sih pecahan itu 4 dan itu dosisnya tinggi banget. Oh iya, awalnya itu kita mungan-mungan, muntah-muntah kalau imun. Apa tuh setelah binum obat? Iya, kalau pertama kali ya. Sesuai imun sih. Biar ada imun. Iya. Selama? Itu kita kelewengan. Jadi kayak gempa bumi gitu gimana sih. Itu kayak kita... Itu aku ngerasanya 2 hari itu mau muntah-muntah. Mungkin adaptasi kalian sama. Adaptasi, iya. Kesini-sini udah biasa kayak minum vitamin C biasa lah. Anggapnya vitamin ya, nggak anggap. Sampai sekarang udah biasa, nggak ada efek apapun. Iya, iya, iya. Untuk si virus tersebut biar tidur. Bener-bener tidur. Jangan sampai dia bangun lagi. Tapi tetep juga harus dibantu. Aku kembakannya ya. Iya. Ya, aku kembakannya. Lifestyle-nya guys juga ganti sih. Bener kata kakak bilang, Memang sih aku juga harus... Lifestyle aku juga sendiri juga. Karena... Enggak semudah itu. Karena aku juga lagi jalan terus. Iya, iya. Enggak yang pas aku ketahuan HIV. Itu aku terus di situ. Enggak. Aku juga tahu. Karena kita hidup di dunia ini nggak hanya untuk hidup. Tapi nanti kita ada di akhirat juga. Iya. Nah, ini nih. Asik nih. Bisa dengan akhirat. Maksudnya ada. Ya kan? Begitu ketahuan jebret. Dia mau bas dendam ini bahaya. Nah, ya kayak gitu bahaya biasanya. Banyak teman aku yang kayak gitu. Ini yang bahaya. Banyak teman aku yang dia udah cek HIV. Dia mau minum obat tapi dia... Wah ini bahaya. Dia kayak bas dendam sama... Jadi... Oh, akhirnya dia kayak mau nyebakar. Hati-hati. Mau cewek, mau cowok. Hati-hati. Maksudnya... Maksudnya... Tetap kita berpikir. Maksudnya apa yang kalian lakukan. Di akhirat kalian pasti bertanggung jawab kan. Ya kan? Dosa sekecil apapun. Semuanya kita manusia dosanya sama. Cuma berbeda jenis aja. Ada lagi? Oh iya. Ini Neng, Meldy. Iya. Em... Mau nanya dong. Kalau HIV itu tertularnya... Kalau misalkan kita lagi berhubungan nih. Pake kondom gitu kan. Nah terus... Kita ngasih aja keluarin. Ehm... Sepen apa? Bukan. Keluarin yang punya cowok. Ehm... Terus dari sengaja... Kena... Di siapainya ternyata lagi... Gatel-gatel gitu kan. Disangkanya akan ada dermatitis. Itu risiko kena HIV gak sih? Intin... Oh kalau... Intinya gini. Kalau si... Itu dia... Rutin obat dan art tabel enggak. Tapi kalau dia... Enggak minum obat. Terus dia... Ehm... Kayak udahlah. Udah... Maksudnya... Maksudnya... Kamu ini... Misalkan sih... Dua-duanya nih belum ada yang... Paham di HIV. Belum... Ada yang positif kan? Positif. Yang satu positif. Yang satu positif. Yang satu positif. Yang satu positif. Tapi dia... Udah pake pengaman. Tapi... Si ceweknya tuh lagi luka. Gatel-gatel gitu loh. Bukan gatel-gatel. Ada penyakit yang tadi itu. Gatel-gatel. Oh... Luka yang terbuka? Gatel-gatel. Gatel-gatel. Yang... Penyakit di... Oh yang terbuka ini IMS lah ya? Iya. Di bagian kemaluan maksudnya. Oh... Yang... Yang cowok pengen cewek yang gatel-gatel? Pengen cowok. Yang kena tuh yang cowok. Yang belum tertular itu yang perempuannya. Oh gitu. Tapi dia udah pake pengaman. Tapi sih... Perempuan itu punya... Gatel-gatel. 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 Bagi aku sih tetep... Resiko tinggi ya. Karena gatel-gatel dia pasti abses. Iya. Pasti ada bakteri. Bakteri ketemu virus. Even dia pun... Pake pengaman. Apalagi sampai... Terlepas. Itu... Resiko tinggi. Iya. Gatel juga. Cuma kembali lagi kan... Using condom. Pak... Si cowok... Pake pengaman. Tapi memang baiknya... Kalau masih sama-sama sakit sih... Baiknya sih... Untuk tidak dilakukan. Jangan dilepas. Oh enggak. Tadi kan pertanyaannya tidak dilepas. Apa dilepas? Kelepas. Kelepas. Bocor lah ya kondomnya apa gimana. Atau sengaja dilepas. Mau ada ini di luar. Oh iya dong. Ini masih jelas. Bocor lah. Bocor. Oh iya dong. Kayak bocor. Kayak bocor. Biasanya ada kondom yang... Oh kayak gitu. Kadang banyak yang kayak gitu. Ya tetap sih ya. Gak terasa juga sih. Apa namanya... Kalau udah berhubungan... Mau bocor mau enggak. Kalau... Itu kan sudah mengeluarkan cairan. Istilah kata... Kalau dari penderita HIV... Itu akan menularkan dengan cairannya dia. Gitu kan. Cairan itu berupa darah... Sama sperma. Kalau laki-laki. Gitu kan. Kalau perempuan... Cairan panggina. Asi. Asi sama panggina. Iya. Jadi kalau itu di... Apa diingin ke orang lain gitu kan. Itu bisa masuk. Dengan cara apapun. Apalagi ini bocor di. Ya kan. Bocor di dalam. Ya kan. Si perempuan juga lagi abses. Karena bakteri. Enggak abses saja. Resikonya aku rasa sih. Yang menutupin ke bari aku. 70-80 itu ya. Besar. Apalagi lagi abses. Bakteri ketemu virus. Karena kan maksudnya. Kejadiannya kita harus tahu. Kok bocor di dalam. Atau sengaja dibuka di luar. Dipualin ke perempuan. Bocor di luar. Itu beda. Itu mungkin gak terlalu gimana. Gimana bocor di dalam. Ya tinggi. Iya. Karena intinya. Perbedaannya. Kalau kita gak rutin obat aja sih. Sebenernya gitu. Kata dokter pun. Jadi kita. Jadi kalau. Kalau si cowoknya tetap AIP. Tapi dia rutin obat. Terus. Dan dipenuhkan. Yes. Mau bocor pun. Itu gak wakan-wakan. Tapi. Maaf. Paling. Dia. Bakteri aja ya. Tetulah. Bukan virus. Itu. Jadi kayak. Mungkin dia gatal-gatelnya. Ikutan gatal dikit-dikit doang. Gak sampai. Gak sampai si perempuannya itu. Kena virus tersebut. Karena sih kan. Si cowoknya udah. Untetable. Dan terus minum obat. Itu. Beda lagi kasusnya. Kalau si cowoknya. Enggak. Enggak. Enggak berobat. Enggak rutin. Udah. Ya. Tapi anak-anak kita bakal percaya sih. Kalau si cowok ngomong. Gue. Dalam keadaan seperti itu ya. Seperti itu. Gue tertip kok. Gue minum obat. Enggak. Tidak. Kita gak bisa melihat dari fisik. Betul. Betul. Misalkan. Ini kayaknya gak kelihatan di HIV kok. Dia masih gemuk. Dia masih cantik. Masih gagah. Masih ganteng. Gak kelihatan. Enggak. Gak ngaruh. HIV itu. Tidak dilihat dari fisik. Tapi kita harus cek darah. Namanya VCT. Jadi untuk semuanya. VCT apa VCT? VCT. Itu. Itu jatohnya kayak. Kayak apa sih. Cek darah. Tapi namanya VCT. Jadi. Khusus gitu. Cek. Bukan kalau misalkan kita cek dua darah. Iya. Bawah darah. Atau asam. Lambu. Atau apa. Ini VCT. Khusus. Khusus. Udah ada alatnya. Jadi. Kalau kalian merasa berisiko untuk jarum putih bergantian. Tato. Pernah tato dimanapun. Atau misalnya. Berhubungan. Kemana-kemana. Kemana-kemana. Kita kan gak tau pasangan kita yang kayak gimana. Harus dicek aja gak apa-apa. Ya. Kita gini. Bukan berpatokan. Tidak tau. Ah sudah dia mau bersih sih kayaknya. Lu mau bukan kayak gitunya. Kalau kembali lagi. Terus kalau kayak gitu. Virus itu datangnya dari mana. Awal mulanya. Dari orang yang gonta ganti pasangan. Meskipun. Misalkan si A. Gonta ganti pasangan. Dari B sampai Z gitu kan. Si B sampai Z ini. Bersih semua. Gak ada yang kena HIV gitu kan. Tapi karena si A nya ini gonta ganti. Meskipun awalnya dia. Nah. Dari situlah awal mulanya. Iya betul sekali. Dia terkena virus gitu loh. Karena dia udah gonta ganti. Meskipun dengan orang yang bersih. Meskipun satu kali ketemu pun. Dia udah. Apa. Berhubungan. Sama orang yang kayak gitu. Kita gak tau. Sama ya Bi ya. Ini kayak konten si A. Kita ngomong lagi kalian. Harus lihat. Itu bagus sekali gitu. Iya. 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 Ibu rumah tangga. Oh iya. Si. Yang jajah di luar. Iya. Si suaminya akhirnya jujur. Ditanya dokter. Lu positif. Lu pernah ke pati pijet? No. Pernah ke tempat prostitusi? No. Terus pernah berhubungan sama perempuan? Iya. Di dalam masa tugas. Pacaran. Selingkuh. 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 Dia ke prostitusi. Tempat prostitusi. Enggak. Pediskotik. Enggak pati pijet. Enggak pati pijet. Pacaran. Sama seseorang. Gitu. Oke saya aja. Saya tidak pernah narkoba. Tidak apa tato. Tapi saya khusus di seks. Gitu. Kalau saya dapetnya dari seks. Udah talk dari seks. Gitu. Mungkin ada yang mau nanya lainnya? Dika nanya apa? Gitu. 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 Gitu.